Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 3 semuanya Dimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat semua Hari ini kita bertemu kembali dengan Ustada Ina dan Ustada Saida di pembelajaran kemohonadiaan Jangan lupa disimak ya penjelasannya Ustada Nah anak-anak sebelum kita belajar ke lambang Aisyah Mari kita belajar tentang Aisyah itu apa ya kira-kira Nah anak-anak Aisyah adalah salah satu organisasi otonom bagi warga Muhammadiyah Yang didirikan di kauman Yogyakarta pada tanggal 27 Raja 1335 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 Organisasi Aisyah ini didirikan oleh Siti Walida atau biasa dipanggil Nyai Ahmad Dalan Menjelang usia seabad Aisyah yang merupakan komponen perempuan persyarikatan Muhammadiyah Telah memberikan corak tersendiri dalam merana sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang selama ini menjadi titik tolak gerakannya Gerakan Aisyah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberikan manfaat bagi meningkatkan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia Wujud amal usaha yang terdiri dari ribuan taman kanak-kanak, sekolahan dasar, hingga perguruan tinggi Ya anak-anak gambar di samping ini adalah lambang organisasi Aisyah Bagian-bagian lambang Aisyah juga hampir sama dengan lambang Muhammadiyah Perbedaannya hanya terletak pada tulisan Arab di bagian tengah Yaitu menggunakan kata Aisyah Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai Jangan lupa dipelajari lagi ya anak-anak Oh iya Ustaz Akan memberi pesan kepada anak-anak Don't forget to pray and time Don't forget to obey your parents Don't forget to reading of Holy Quran Don't forget to study hard And be careful Sampai jumpa Sampai bertemu di lain hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh